Dan ini mengubah permainan itu secara keseluruhan. Karena ini merupakan jendela kepada judaisme baik Allah yang kedua. Periode baik Allah yang kedua itu mundur sampai kepada zaman Esra Nehemiah dan sampai kepada tahun 70-an. Di sini bagaimana gulungan laut mati itu kemudian mengubah permainan tersebut. Jadi teks-teks ini dengan teks-teks yang lain yang mulai dipelajari. Menyatakan bahwa banyak hal yang kita pikir itu adalah pengaruh Yunani Romawi ternyata juga merupakan bagian dari Yahudi. Misalnya, kontras mengenai terang dan gelap di dalam Alkitab. Kita pikir itu adalah ide Yunani Romawi. Itu bukan Yahudi. Sehingga dikatakan bahwa dualisme mengenai terang dan gelap tersebut Seperti yang kita lihat di dalam Injil Yohanes Ini merupakan refleksi dari pemikiran yang di kemudian hari. Komunitas Kumran itu adalah komunitas Yahudi yang memisahkan diri. Mereka menolak latar budaya Yunani Romawi. Dan mereka juga menolak pengaruh non-Yahudi itu terhadap orang-orang Yahudi. Dan untuk melindungi cara hidup mereka. Mereka kemudian pindah ke Padanggurun dekat Laut Mati. Sehingga mereka kemudian dapat menghidupi kehidupan Yahudi mereka yang terpisah dengan aman. Dan menunggu Allah boleh menyelamatkan umatnya. Dan ketika kita menemukan gulungan laut mati tersebut Ternyata kita menemukan dualisme terang dan gelap itu di dalam semua tulisan Kumran itu terus. Kita lihat bahwa ini adalah motif yang sangat utama di dalam budaya Yunani Romawi. Tetapi ternyata kita bisa melihat membacanya di dalam keseluruhan tulisan dari sebuah sekte Yahudi yang memisahkan diri. Dan apa yang dinyatakan menunjukkan Adalah bahwa budaya itu ternyata lebih bercampur ya, lebih merupakan campuran. Bahkan pada waktu Tuhan Yesus. Jadi kemampuan untuk mengatakan bahwa ini adalah ide Yunani Romawi Kemudian lenyap. Mungkin sama seperti saya jalan-jalan ke Indonesia sekarang ini Dan mengatakan bahwa tidak ada pengaruh Barat terhadap Indonesia. Apakah itu benar? Jelas tidak. Saya bisa jalan-jalan dan saya bisa melihat ada McDonald's. Saya bisa jalan-jalan dan saya bisa melihat ada McDonald's. Dan kemudian saya kemudian jalan lagi bisa melihat Burger King. Saya bisa kemudian belok kiri saya bisa melihat ada Chili's. Ini adalah budaya yang sudah bercampur. Jadi kita harus melihat bahwa abad pertama adalah percampuran budaya antara Yunani Romawi dan Yahudi. Dan gulungan laut mati itu menunjukkan kita dengan begitu luar biasanya Sehingga tidak bisa kita sangkau. Dan ini sebenarnya menghancurkan presa posisi yang dilakukan di dalam pencarian yang kedua tersebut. Walaupun sebenarnya pencarian yang kedua itu masih sangat populer sekarang ini. Grup seperti Seminar Yesus. Berbicara jauh lebih banyak mengenai latar belakang Yunani Romawi dari Yesus daripada latar belakang Yahudinya. Sekarang pencarian yang ketiga Muncul pada akhir dari 1970-an sebagai refleksi daripada penemuan gulungan laut mati. Ya setidak-tidaknya pada tahap tertentu gulungan laut mati itu kemudian memberikan momentum ini. Dan pencarian ketiga ini. Mulai dari Albert Schweitzer. Dan mengatakan bahwa jika kita ingin mengerti Tuhan Yesus secara historis. Maka kita harus mengerti Judaism dari mana Yesus itu datang. Dan ini merupakan titik yang benar untuk mulai mempelajari tentang Yesus. Karena itu banyak sekali penulis sejak tahun 70-an. Ben Meyer. Martin Hengel. E.P. Sanders. Jimmy Dunn. Tom Wright. These have all written out of the starting point that says if we understand the Judaism that Jesus came out of and we understand his actions out of that background we can make sense out of what Jesus was doing. Dan mereka semua menyatakan kalau kita bisa mengerti Judaism dan kita bisa melihat itu sebagai latar belakang dari mana Yesus datang, maka kita bisa lebih mengerti apa yang dikatakan. Dan ini di mana kita berdiri sekarang ini. Banyak sekali orang yang sekarang melakukan historical Yesus memakai model dari pencarian ketiga ini. Dan para ahli yang berani masuk kepada studi historical Yesus yang penuh dengan ikan-ikan hiyu itu. Mulai juga di sini. Jadi di mana sekarang bagaimana ini membawa kita? Saya mau memberikan peraturan-peraturan selain tadi latar belakang Yudaisme yang dipakai. Peraturan-peraturan yang melakukan historical Yesus mengatakan peraturan apa yang terjadi harus terjadi untuk mengatakan sesuatu itu benar-benar terjadi. Ingat bahwa mereka menuntut standar yang tinggi. Jika sesuatu sebenarnya tidak memenuhi standar peraturan-peraturan, tidak bisa dikatakan bahwa kejadian itu tidak terjadi. Tetapi ini berarti kita bisa lebih yakin mengenai kejadian tersebut jika kejadian itu memenuhi aturan-aturan tersebut. Saya akan memberitahukan mengenai tiga peraturan tersebut. Yang pertama adalah atestasi atau kesaksian yang ganda, multiple. Perhatikan karena ini merupakan konsep yang sulit, rumit. Ini bukan berarti berapa kali kisah yang sama muncul di dalam Injil. Jadi kalau ada kisah yang sama muncul di dalam Matius, Markus, dan Lukas ini tidak bisa dikatakan kesaksian ganda. Karena ini sebenarnya hanya mau menunjukkan relasi antara Injil-Injil tersebut. Dan argumentasinya adalah Markus merupakan Injil pertama yang ditulis. Dan Lukas dengan Matius kemudian berbagi tradisi yang sama yang memberitakan tentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Dan itu disebut dengan Q, Q, dan Q itu sebenarnya merupakan artinya itu adalah sumber. Karena kira-kira sebenarnya 220-an ayat di dalam Matius dan Lukas itu tumpang tindih di dalam pengajaran Tuhan Yesus. Dan mereka yang percaya ada sumber yang lain itu tidak melihat bahwa Matius dan Lukas itu saling memakai yang lainnya. Jadi jika mereka tidak saling memakai. Dan ada 200-220 ayat yang mereka berbagi. Sedangkan ada 220 ayat di mana mereka sama-sama menuliskan. Jadi dari mana? Jadi argumentasi itu adalah dari sumber yang disebut sebagai Q. Itu adalah saksi kedua. Kita ada Mark dan kita ada Q. Jadi artinya ada dua saksi. Ada Markus dan ada sumber Q tersebut. Jadi ada suatu materi yang unik yang kemudian dikaitkan kepada Matius. Dimana hanya dikisahkan di dalam Matius. Dan itu disebut M. Dan ada materi-materi yang unik yang hanya dikisahkan dalam Lukas. Dan itu disebut L. Dan kemudian ada materi-materi yang unik yang Yohannes berikan kepada kita. Karena sebenarnya 88 persen dari Injil Yohannes itu unik hanya diberitakan Yohannes. Jadi itu John. Dan juga ada hal-hal yang kecil-kecil yang di luar Injil yang bisa kita katakan sebagai sumber. Jadi kesaksian ganda ini Itu adalah suatu tema atau ide Yang muncul di dalam berbagai level tradisi. Ide adalah jika kita bisa melihat ajaran-ajaran Yesus itu di dalam tradisi-tradisi yang banyak level itu, yang berbeda itu. Maka lebih memungkinkan bahwa perkataannya itu memang merupakan perkataan yang sudah diberikan dari awal dan muncul dari Yesus. Jadi itu adalah kesaksian ganda atau multiple itu. Bukan konsep yang mudah. Dan ragam dari itu Adalah memikirkan mengenai kisah-kisah yang berbeda di mana tema ini muncul. Kita punya misalnya kisah-kisah mengenai mujizat-mujizat. Kita mempunyai ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Kita punya perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Dan kemudian ajaran kita ada perumpamaan-perumpamaan. Dan kalau di dalam kisah-kisah yang beraneka geragam itu sebenarnya tema itu muncul, maka akan jauh lebih memungkinkan tema itu memang datang dari Yesus. Jadi ada kesaksian multiple dari sumber, tetapi juga bentuk. Peraturan yang kedua adalah disebut ketidaksamaan, ketidakmiripan. Ide-nya adalah jika tidak mirip dengan Yudaisme dan tidak mirip dengan apa yang diajarkan gereja awal, pasti dari Yesus. Jadi ini kriteria ini menunjukkan bahwa Kristus itu berbeda dari kulturnya, budayanya. Dan berbeda dari pengaruh yang kemudian dia pengaruhi di dalam gereja. Jadi mempunyai nilai yang terbatas. Karena sebenarnya memberikan kita Yesus yang berdiri sendiri, yang berbeda. Karena banyak sekali sebenarnya tempat-tempat di mana Yesus sebenarnya mirip dengan Yudaisme dan mirip dengan apa yang dipercaya dalam gereja-gereja. Apa yang kita lakukan dengan itu? Jadi ada beberapa ahli Yesus berbicara tentang ketidaksamaan yang ganda. Dan ini adalah pembaharuan daripada kriteria yang pertama. Jadi kalau Yesus rada berbeda dengan Yudaisme dan rada berbeda dengan apa yang diajarkan gereja. Maka itu pasti kembali kepada dia. Jadi ini seakan-akan melihat Tuhan Yesus yang menjembatani antara yang di masa lampau dan yang di masa mendatang. Misalnya mengenai Tuhan Yesus mengatakan mengenai murid-muridnya yang sekarang tidak berpengaruhi. Kita tahu bahwa orang Yahudi berpuasa. Kita tahu bahwa gereja awal berpuasa. Jadi murid-murid Tuhan Yesus tidak berpuasa, tidak mirip dengan Yudaisme, tidak mirip dengan gereja awal. Karena itu kisah mengenai para murid Tuhan Yesus yang tidak berpuasa, pasti ini kisah yang asli yang memang bisa kita lihat muncul dari Yesus. Kategori yang ketiga menarik sekali. Ini adalah kategori hal-hal yang memalukan. Artinya adalah sebenarnya ini adalah sesuatu yang dibuat sendiri. Mari saya berikan contoh mengenai kategori hal-hal yang memalukan ini. Saya bahkan akan memberikan beberapa contoh. Ide bahwa Yesus akan dibaptis untuk mendapatkan pengampunan dosa dari Yohanes Pembaptis. Tidak akan merupakan kisah yang engkau buat jika engkau percaya Yesus itu tidak berdosa. Karena bisa membingungkan. Tetapi kita ternyata ada kisah mengenai Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, sedangkan Yohanes Pembaptis juga mengkotbahkan supaya orang bertobat. Jika engkau berpikir bahwa Yesus adalah Allah, Maka engkau tidak akan membuat kisah tentang dua belas murid yang dipilihnya salah satu mengkhianati dia. Karena Yesus terlalu sempurna untuk melakukan hal seperti itu. Jadi kisah itu ada karena pasti sungguh-sungguh terjadi. Mungkin salah satu ilustrasi yang paling baik adalah mengenai kejadian di Kaisaria Filipi. Di mana setelah Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus kemudian menyatakan bahwa dia harus menderita. Dan apa yang Petrus katakan? Tidak boleh terjadi. Dan apa yang Yesus katakan kepada Petrus? Pergilah daripadaku, setan. Apakah mungkin gereja awal akan berbicara tentang Petrus yang merupakan salah satu tokoh utamanya? Yesus mengatakan dia adalah setan. Jadi itu adalah kriteria hal-hal yang memalukan. Ya jadi alasan kenapa kisah itu sampai diada karena memang benar-benar terjadi. Tidak mungkin dibuat oleh gereja. Yang terakhir saya akan bicarakan besok. Yaitu bahwa wanita sebagai saksi pertama dari kubur kosong. You see, in Judaism and in Greco-Roman society, generally speaking, women could not be witnesses. Karena kita harus tahu bahwa di dalam budaya Yudaisme dan juga di dalam budaya Yunani-Romawi secara umum, wanita tidak boleh menjadi saksi. Jadi, jika engkau mencipta suatu kisah. Dan engkau menjual ide yang sulit kepada satu budaya. Kebangkitan tubuh dari kematian. Dan apakah saudara akan menceritakan mengenai konsep yang begitu sulit diterima di dalam budaya yang kemudian tidak mengakui wanita bisa menjadi saksi dan memakai wanita sebagai saksi? Jadi, kisah itu pasti ada di dalam Alkitab karena memang itu terjadi. Karena tidak ada orang yang akan membuat kisah seperti itu. Karena untuk membuat kisah seperti itu adalah untuk menunjukkan keadaan dalam budaya, bukan untuk melakukan sesuatu yang membantu kultur. Karena sebenarnya mengisahkan seperti itu, malahan akan membuatnya menjadi batu sandungan dan bukan membuatnya bisa diterima oleh budaya. Ya, jadi itu adalah kriteria-kriteria hal-hal yang memalukan. Dan kita bisa melihat bahwa kita bisa mendiskusikan seperti ini dengan siapa saja. Ya, jadi kita tidak usah kemudian mengatakan mengenai Alkitab itu merupakan wahyu daripada Allah. Tapi kita hanya perlu membicarakan secara logika tentang apa yang terjadi. Yang peraturan keempat adalah mengenai transparansi. Ya, cultural plausibility adalah sesuatu kemungkinan yang bisa diterima oleh suatu budaya. Jadi berarti bisa cocok dengan budaya itu. Dan jadi ini harus cocok dengan budaya baik Allah yang kedua. Dan juga budaya abad pertama. Peraturan yang kelima Itu berarti pengaruh. Jadi harus bisa menjelaskan kenapa penyalipan itu terjadi. Jadi jika sebuah kejadian dapat menjelaskan kenapa penyalipan itu terjadi, maka kemungkinan sekali kejadian itu asli. Contohnya adalah ide bahwa Tuhan Yesus menganggap dia sebagai raja dan karena itu Pilatus menuliskan di atas kayu salibnya Jesus sebagai raja orang Yahudi. Nah itu bisa diterima. Karena di dalam abad pertama biasanya orang disalibkan ketika mereka memberontak terhadap Romawi. Karena itu kenapa kita melihat bahwa kemungkinan cocok dengan budaya itu bisa diterima. Karena akan lebih sulit dimengerti bahwa Yesus disalibkan hanya karena dia mengakui sebagai nabi daripada dia disalibkan karena dia mengakui sebagai raja. Dan peraturan yang ke-6 adalah Suatu keharmonisan. Setelah kita membawa satu kejadian dan melihatnya untuk memenuhi kelima peraturan itu Dan apa yang sisa setelah melampaui kelima peraturan tersebut Itu dikatakan harmonis dengan apa yang kita ketahui dengan Yesus. Ya jadi juga mempunyai kemungkinan sebagai sesuatu yang asli. Jadi apa yang saya katakan adalah ini Jadi ini adalah dasar-dasar untuk melihat apakah suatu kejadian benar-benar terjadi atau dikatakan Yesus Di dalam dasar yang sangat berbeda ketika kita berbicara tentang teologi. Jadi ini adalah Yesus berdasarkan peraturan-peraturan Dan peraturan-peraturan ini tidak dibikin oleh gereja. Ini adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh orang-orang yang mencoba melihat bahwa kehidupan Yesus itu masuk akal. Dan di dalam kasus-kasus tertentu Bisa terjadi sebenarnya pembicaraan yang sangat berguna Mengatakan tentang apa yang dikatakan dan dilakukan Yesus Di dalam dasar peraturan-peraturan ini. Jadi apa yang saya lakukan mulai daripada kelas kita yang terakhir sampai besok Adalah mencoba memperlihatkan kepada saudara bagaimana peraturan-peraturan ini bisa bekerja Di dalam hubungannya dengan peristiwa-peristiwa utama yang terjadi di dalam kehidupan Yesus Sehingga ketika kita kemudian bisa meletakkan kejadian-kejadian kunci yang kita ambil dari kehidupan Yesus tersebut Kita bisa mulai berbicara tentang siapa Yesus dan apa yang dia lakukan Dan kemudian mulai membangun kisah Yesus dari bumi ke atas. Jadi dengan itu saya selesai dengan sesi yang kedua Saya lima menit telat pada leksur yang pertama Saya dua menit lebih awal dalam ini Jadi saya masih berhutang tiga menit kepada saudara pada hari ini Jadi sekarang adalah waktu untuk menerima pertanyaan Jadi sekarang saya akan duduk Dan minum Coca-Cola Could you say more about distinction The historical Jesus, the real Jesus, the actual Jesus, the true Jesus, Jesus of history, and Christ of faith Oh my goodness The historical Jesus, the real Jesus, the actual Jesus, the true Jesus, the Jesus of history, the Christ of faith Saya mau mengatakan seperti ini Bahwa di dalam perjalanan diskusi ini ada perbedaan antara Yesus sejarah dengan Christus yang diimani Dan perdebatan adalah seperti ini Kebanyakan sumber yang mengenai Yesus yang kita miliki itu adalah sumber dari Alkitab Mungkin kita bisa memiliki sumber dari ekstra yang lain Jadi besok kita akan berbicara tentang Josephus di dalam tulisannya Antiquities Dan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa seorang sejarawan Yahudi mengakui bahwa ada Yesus yang hidup pada waktu itu Jadi masalahnya adalah bagaimana kita bisa melihat Yesus sejarah itu sama dengan Christus yang diimani Dan ada orang-orang melihat ada jenjang di antara keduanya Jadi ada para ahli yang mengatakan bahwa Bahwa yang disebut sebagai Yesus yang real, yang aktual Dan the true Jesus itu hanyalah historical Jesus Sedangkan para ahli yang konservatif mengatakan bahwa Sebenarnya ada suatu kedekatan yang jauh lebih dekat antara Yesus sejarah dengan Christus yang diimani Daripada orang-orang skeptis, ahli-ahli yang skeptis katakan Dan ini merupakan bagian yang sulit di dalam pembicaraan Because when you engage on the historical Jesus, you're playing Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!